Cawet-cawet, oh itu diskusi aja kok, cawet-cawet, diskusi, saya tadi yang sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Masih jauh, dan itu urusan partai politik. Jadi Presiden mengatakan cawet-cawet tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawet-cawet. Sebelumnya membantah, kini Jokowi akui ke cawet-cawet. Bagaimana menurut Anda sikap Jokowi ini? Saya kira Jokowi ingin menegaskan bahwa kritikan dan bulian publik selama ini yang selalu mengarah kepada Jokowi, bahwa Jokowi itu dianggap cawet-cawet dan endorsement calon tertentu itu dibuktikan. Jadi ketimbang dibully, ketimbang dikritik terus, Jokowi menegaskan bahwa di 2024 dirinya akan tidak netral dan cawet-cawet dalam urusan beli pres. Tapi kalimat politiknya soal cawet-cawet itu kan bersayang. Satu sisi cawet-cawet bahwa Jokowi ingin memastikan pemilu itu berlangsung damai, jujur, fair, dan tentu saja itu bisa menghindari keterbelahan. Itu yang sepertinya satu hal dari wujud cawet-cawet yang disampaikan oleh Jokowi. Tapi yang kedua, ini yang kemudian paling ramai dibicarakan oleh banyak orang, Jokowi sepertinya punya intensi. Siapapun nantinya yang jadi presiden di 2024 adalah pemimpin yang punya tarikan nafas yang sama, jogetnya adalah joget yang sama dengan Jokowi. Jogetnya ke depan, bukan ke belakang. Kan itu adalah ornamen-ornamen politik yang bisa kita tangkap. Bahwa secara pribadi, Jokowi itu punya preferensi dan pilihan politik. Makanya Jokowi punya kepentingan. Siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang bisa memastikan Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semua legasi dan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun itu dilanjutkan. Bukan justru sebaliknya. Didowngrade dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin. Dan next Jokowi di 2024. Dua hal inilah yang saya kira bisa ditangkap dari soal apa yang disebut oleh Jokowi dengan cawe-cawe itu, Mas. Dan ini terang-menerang. Mas Adi. Tapi apakah memang Anda secara tidak langsung setuju bahwa tadi Jokowi menyampaikan bahwa cawe-cawe ini demi kepentingan negara. Beliau menyatakan bahwa tidak akan menggunakan, menyalahgunakan kekuasaan dan juga fasilitas negara. Anda menilainya seperti apa, Mas Adi? Pilihan cawe-cawe ini sebenarnya Jokowi ingin tunjukkan kepada publik. Sekalipun Jokowi punya preferensi dan sikap pilihan politik di Pilpres, tapi Jokowi ingin memastikan bahwa semua hal itu tidak akan menggunakan pahasis negara. Itu kan statement-statement politik dari seorang presiden. Meski bagi kubu penantang, bagi kubu oposisi, itu tidak mungkin. Karena melekat pada diri seorang presiden, punya instrumen, punya resource yang sangat memungkinkan, segala halnya itu bisa digerakkan untuk mendukung salah calon tertentu, Mas. Inilah yang kemudian kenapa Jokowi belakangan begitu terang-menderang dikritik. Karena secara terbuka, secara vulgar, ingin ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Bahkan menegaskan tidak akan netral. Oleh karena itulah kemudian menjadi perdebatan yang cukup serius. Dalam kapasitas apa seorang presiden itu boleh cawe-cawe ataupun tidak cawe-cawe? Inilah yang kemudian membelah perdebatan yang sampai sekarang tidak tuntas. Bagi kubu penantang, misalnya kubu oposisi itu tidak elok dan tidak etis. Tapi bagi kubu pemerintah, sah-sah saja. Selama Jokowi tidak melanggar aturan dan tidak melanggar regulasi apapun yang terkait dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, sampai sekarang ini adalah satu perdebatan-perdebatan yang menurut saya akan terus berlanjut hingga 2024. Soal bagaimana Jokowi dianggap punya preferensi dan sikap politik tertentu untuk mendukung calon yang dinilai punya preferensi dan teringat politik yang sama dengan Jokowi. Makanya dalam pernyataan-pernyataan lain, selain misalnya Jokowi ingin memastikan pemilu jujur, adil, dan nama itu, bagi Jokowi pemimpin itu adalah sekalipun punya joget yang sama, tapi gerakannya harus sama. Yaitu adalah gerakan joget yang ke depan, bukan justru ke belakang. Oleh publik itu ditangkap bahwa Jokowi ingin memastikan. Yang jadi presiden itu adalah orang-orangnya Jokowi. Di mana semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi bisa dilanjutkan, bisa diekspos, dan kemudian Indonesia akan mengalami lompatan-lompatan yang akan jauh lebih makmur ke depan. Cowet-cowet Presiden Jokowi tentunya ada pro dan kontra. Apakah ini nantinya tidak akan menjadi bumerang bagi kandidat yang memang didukung oleh Jokowi sendiri? Dan kita tahu bahwa ada oposisi juga di sini. Apakah nantinya ini tidak menjadi bumerang buat pemimpin Indonesia ke depan? Memang kalau mau jujur sebenarnya preferensi dan sikap politik seorang presiden itu tidak akan ada persoalan apapun. Jadi seorang presiden itu karena dia adalah makhluk politik, karena dia adalah berasal dari partai politik. Jadi wajar kalau ingin punya kecenderungan untuk mendukung salah satu calon tertentu. Yang menjadi ramai itu ketika dukungannya itu disampaikan secara terbuka, disampaikan dengan kode-kode yang diekspos melalui berbagai pertemuan-pertemuan penting yang disampaikan oleh Jokowi. Kalau dukungannya itu disampaikan secara silence, tidak ada ekspos publik bahwa Jokowi mendukung salah satu orang tertentu misalnya, Saya kira itu tidak akan memancing kegaduhan-kegaduhan apapun. Ini yang saya kira kemudian menjadi perdebatan yang cukup panjang. Karena apapun Jokowi itu adalah kader partai, kadernya PDIP yang pastinya punya intensi dan keinginan memenangkan semua calon yang dimiliki oleh PDIP. Tapi yang menjadi ramai itu ketika dukungan dan preferensi politiknya itu disampaikan secara terbuka. Itu dianggap tidak elok, karena Jokowi itu melekat pada dirinya seorang presiden yang mesti berdiri tegak di semua kalangan, di semua golongan, dan di semua kaki-kaki. Bukan hanya kepada kelompok dan calon tertentu. Inilah yang saya kira kemudian membuat kenapa para kubu oposisi, para kubu penantang, terutama kubu perubahan itu merasa tidak nyaman. Dan menurut Jokowi terlampau jauh mengintervensi persoalan-persoalan politik di 2024. Ini soal preferensi politik yang ditujukan kepada publik. Andai Jokowi mendukung Ganyar misalnya, mendukung Prabowo, tidak ditunjukkan, tidak melalui ekspos yang berlebihan. Saya kira ini tidak akan memancing kegaduhan apapun. Ini ada yang merasa didukung dan ada yang merasa tidak didukung. Inilah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan protes-protes yang kemudian dilakukan oleh kubu yang selama ini memang berseberangan dengan pemerintah. Oke, secara tidak langsung Mas Hadi setuju ya bahwa cawek-cawek yang dilakukan oleh Jokowi asal tidak terlalu terlihat mendukung salah satu bakal calon presiden di Pilpres 2024. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan berarti untuk endorsement begitu istilahnya kepada calon-calon presiden 2024 ini juga sasa saja begitu Mas Hadi. Saya termasuk orang yang cukup setuju bahkan mendorong seorang presiden itu mendukung salah satu calon yang tentu saja di mana calonnya itu memiliki frekuensi dan setarikan nafas yang sama. Apalagi berasal dari partai yang sama. Kenapa? Argumennya sehasilhan. Selama seorang presiden itu dari partai politik, maka selama itu juga seorang presiden tidak mungkin tidak punya pilihan politik. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan gubernur, lalu bagaimana dengan bupati, lalu bagaimana dengan wali kota, lalu bagaimana dengan menteri dan anggota dewan? Mereka juga bekerja untuk kepentingan partai dan calon yang kemudian digaris luruskan oleh partainya. Selama jabatan-jabatan politik strategis di negara ini berasal dari partai politik Mas, selama itu juga maka pejabat publik itu bukan hanya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Pasti dia punya keyakinan pribadi untuk mendukung calon yang berasal dari partai politik yang sama. Cuman kan problemnya yang menjadi ramai itu dukungannya jangan ditunjukkan. Karena Anda itu adalah pejabat publik. Karena Anda itu adalah seorang presiden, seorang gubernur, bupati, dan wali kota yang mestinya menunjukkan wajah kepada publik adalah wajah yang kemudian mengayomi. Terima kasih telah menonton!